Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Stereo Tutorial khusus YouTuber para pemula Di video kali ini saya akan berbicara mengenai komunitas adalah kunci kesuksesan bagi YouTuber pemula Mengapa saya katakan demikian? Bahwa untuk membangun sebuah fondasi yang diinginkan algoritma itu adalah perilaku penonton Jadi bisa dikatakan algoritma itu adalah perilaku penonton Nah, kalau kita bicara perilaku penonton berarti kita tidak lepas yang berhubungan dengan komunitas Nah, untuk membangun fondasi yang kuat kita membutuhkan berada di dalam sebuah komunitas Yang saling berhubungan dengan kebutuhan Artinya saling ketergantungan dan disitu juga saling keterkaitan gitu ya Apalagi sesama YouTuber gitu ya Jadi, konsep dasar dari komunitas itu adalah fondasi gitu ya Untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Kita sudah tidak perlu lagi khawatir berhubungan yang namanya rekomendasi Sedangkan, kalau kita sudah berbicara mengenai rekomendasi Kita sudah memahami tentang yang namanya kolaborasi video Antara channel kecil, channel besar gitu ya Jadi, saling memberikan kontribusi satu dengan yang lain Nah, kembali lagi disini ya teman-teman Jadi, di dalam komunitas itu kita juga bisa menghasilkan gitu ya Seperti video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa Di dalam sebuah komunitas kita pun bisa membangun sebuah market gitu ya Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui lebih jelas Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya Nah, sebelum kalian masuk ke 1000 subscriber 4000 jam tayang Atau kalian sudah diterima sebagai program partner youtube Yang paling penting adalah kalian bisa membangun fondasi Yang kelak saat kalian mengejar untuk penghasilan kalian Tidak susah gitu ya Atau tidak jatuh bangun gitu ya Jadi, di dalam komunitas ini banyak aspek dan banyak hal yang perlu kita bedah gitu ya Jadi, begini Kalau kalian sudah masuk di dalam sebuah komunitas yang benar gitu ya Yang benar maksud ini tidak menjual jam tayang Tidak menjual subscriber Tidak menjual like Tidak menjual hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran Sesuai ketentuan pedoman komunitas youtube gitu ya Jadi, kalau kalian masuk ke sebuah komunitas Dan kalian sudah mendengar di dalam grup tersebut Ada yang hal-hal demikian Lebih baik anda tinggalkan Cari komunitas yang lain Yang layak untuk mengembangkan channel kalian Karena Kalau kita berbicara algoritma Komunitas adalah berhubungan dengan perilaku penonton Karena apa? Karena konten kreator pun bisa jadi penonton Ya Sekali lagi Konten kreator Ya Bisa menjadi penonton Dan Ketika menjadi penonton Adanya saling Hubungan interaksi Saling silaturahmi Saling kepercayaan ada di dalamnya Saling ketergantungan Dan saling memberikan kontribusi Antara satu dengan yang lain Dan itu dapat Memperkuat fondasi kita Dalam pengembangan channel Sebagai youtuber pemula Sampai ke Tahap peninjauan Atau Sesuai dengan persyaratan Yang youtube inginkan Gitu ya Jadi kalian sudah Jangan khawatir lagi mengenai subscriber Kalian sudah jangan khawatir lagi mengenai jam tayang Kalian sudah jangan khawatir lagi mengenai rekomendasi Karena apa? Itu urusan sistemnya youtube Yang kalian butuhkan adalah Lakukan Saling kolaborasi Antara satu dengan yang lain Selesai Lalu yang kedua adalah Yang seperti saya sejelaskan Di video sebelumnya Mengenai market Kalian juga bisa melakukan Mempromosikan hal-hal Sesuai dengan Kehalian kalian Baik itu jasa Atau produk Gitu ya Di dalam video atau Konten kalian Kalian bisa Biasanya kan di dalam sebuah komunitas itu kan Karena saling membutuhkan Satu dengan yang lain Maka terjadilah sebuah interaksi ya Saling berkunjung gitu ya Satu dengan yang lain Nah ketika teman kalian datang gitu ya Ke channel kalian Kalian bisa melihat dong Ih ternyata channel ini jualan produk ini loh Oh ternyata channel ini mempromosikan ini loh Kayaknya bagus nih Nah hal-hal demikian itu dapat mempengaruhi Baik itu like Maupun komentar Dan sangat bermanfaat buat teman-teman semua Itu adalah arti dari sebuah komunitas Yang baik dan benar gitu ya Walaupun di dalam komunitas itu Karena masih banyak youtuber pemula Yang masih belum memahami tentang Algoritma maunya seperti apa Tetapi Percayalah Dengan Metode kolaborasi Antara Channel besar dan channel kecil itu Sudah terwujud Itu sudah mencerminkan bahwa Perilaku penonton Untuk Saling memberikan kontribusi Satu dengan yang lain teman-teman Jadi kalau misalnya kalian sudah masuk Di sebuah komunitas Perhatikan Komunitasnya itu seperti apa Lalu Berikutnya Kalau kita bicara komunitas Kita sekarang tinggal bagaimana Supaya roda itu selalu berputar Jadi ketika kalian sudah masuk Di tahap monetisasi Kalian sudah tahu nih Penonton saya dari mana gitu Jadi kalian sudah tahu Audien saya itu dari mana aja sih Ya Karena komunitas itu tidak Artinya begini Karena komunitas itu Akan selalu bertambah Ya Akan selalu bertambah Manusianya Ya Yang datang di dalam komunitas itu Jadi Roda itu akan selalu berputar Dan lakukanlah Saling Kolaborasi Antara mereka Jadi ketika kalian sudah dimonisir Genetisasi Kalian sudah tidak terlalu Cemas gitu ya Takut kehilangan Tidak ada yang nonton gitu ya Teman-teman Jadi hal-hal yang seperti inilah Yang harus kalian perhatikan Jadi jangan khawatir Tinggal bagaimana Cara Mengkolaborasikan video itu Jangan barbar Itu saja Kurang cilir disitu Karena apa Algoritma itu Tidak lepas Yang namanya Perilaku penonton Artinya Kalau kita bicara Perilaku penonton Berarti kita berbicara Sebuah proses Artinya begini Namanya juga manusia Ada masa-masa tertentu Ada juga manusia Yang namanya Butuh makan Kalau yang namanya Makan Tidak mungkin Setiap jam Setiap menit Kalian makan Terus Sama gitu Jadi sistem akan membaca Kalau manusia itu Makan paling Satu hari Tiga kali gitu Berarti Kalau kalian ingin Melakukan kolaborasi Belum Sehari cukup Tiga kali gitu loh Tidak perlu Lebih gitu loh ya Karena apa Ketika kalian selalu Melakukan sesuatu yang Lebih Itu pun juga Tidak baik gitu Sama halnya Kalau kita makan nasi Atau minum gitu ya Atau kita makan apa Gitu ya Kalau selalu Yang berlebihan Itu kan juga Tidak baik Buat kesehatan Jadi gambarannya Seperti itu Di dalam komunitas Jadi algoritma itu Berhubungan dengan Perlaku penonton Yang bisa Disejajarkan Dengan yang namanya Komunitas Kalau misalnya Algoritma itu Adalah sebuah sistem Kalau komunitas Adalah tempat Atau wadah Dimana adanya Pertemuan Antara satu Dengan yang lain Dan saling Ketergantungan Saling keterkaitan Dan saling memberikan Kontribusi Baik teman-teman Jika ada pertanyaan Kalian bisa cantumkan Di bawah komentar saya Nanti saya akan tanggapi Kira-kira Apa Langkah yang harus Saya lakukan Ketika saya masuk Di dalam dunia komunitas Youtuber gitu Atau youtuber Para pemula Gitu ya Jadi Nanti saya akan Beri tanggapan Dan Semoga Apapun yang saya jelaskan Ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Dan Perkembangan channel Teman-teman semua Semoga sukses selalu Salam dari J2F Story Tutorial Khusus youtuber Para pemula Bye Bye